Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 3, ingin mempresentasikan di sekusi kami tugas besar pengkom tentang mesin kasir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada saya Farisan Saputra, yang kedua ada Sekar Tantri, yang ketiga ada Muhammad Tahnafuddin Pramudito, keempat ada Amar Hidayatul, kelima ada Prima Dea Karisa. Selanjutnya, sejarah singkat mesin kasir, awal mulanya sistem kasir itu ditemukan pada tahun 1878, yaitu oleh James Koperiti yang membuat mesin kasir agar karyawan yang mencuri keuntungan itu nggak bisa curang lagi. Dan mesin ini dapat bekerja untuk mencatat komponen pajak dalam sebuah penjualan. Dan akhirnya seiring waktu, mesin kasir pun mulai diambil alih oleh perusahaan-perusahaan IT yang membuat mesin kasir ini tidak lagi dipanggil mesin kasir, yaitu aplikasi kasir yang membuat kasir zaman sekarang itu digital. Selanjutnya ada dekomposisi, jadi sistem mesin kasir dibagi ke unit-unit kecil. Untuk unit utamanya ada list menu, itu terdiri dari nama item, harga, dan kode. Kemudian unit selanjutnya ada penghitungan transaksi yang terdiri untuk input pemesanan, kemudian penghitungan total harga, dan juga pembayaran dan kembalian jika ada. Dan unit yang ketiga yaitu struk atau bukti pembayaran yang terdiri dari keterangan, kemudian hasil transaksinya, dan juga penutup. Next. Kalau dibuat bahkan, dekomposisinya akan berbentuk seperti ini. Jadi pertama itu dimulai, lalu akan tampil menu yang mencakup kode, nama, dan harga. Setelah itu masukkan kode item, input yang ingin kita masukkan, yaitu berupa kode 1 sampai 7. Kita dapat memilih jumlah kode yang kita ingin beli, kemudian proses yang akan keluar, yaitu kode 1 sampai 6, prosesnya akan sama, yaitu mencangkup diskon dan pajak. Kecuali kode 7 tidak mendapatkan diskon, sehingga output yang akan keluar berupa nota pembayaran dan uang kembalian yang harus dibayarkan. Selesai. Untuk flowchart-nya bisa dilihat di video. Selanjutnya untuk sudoko, di sini ada list menu, list harga, kemudian akan ada output menu. Setelah itu ada juga inisiasi berupa total harga, garis, input, harga menu, pajak, kode barang, nama barang, jumlah menu dapat diskon, serta ada inisiasi dari I sama dengan 0. Setelah itu akan muncul while atau looping, kemudian kita akan masukkan jumlah pesanan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu akan masuk ke dalam looping sesuai dengan input itu. Jika misalkan kode barangnya 1, maka kita akan disuruh untuk memasukkan jumlah dari barang tersebut, nama barang, harga, serta pajak. Setelah itu jika dimasukkan lebih dari 10, kita akan mendapatkan diskon. Jika tidak, maka tidak akan ada diskon. Begitupun untuk barang 2 sampai 6. Kecuali untuk barang 7, di sini tidak ada diskon. Selanjutnya setelah itu akan masuk ke while atau looping yang akan memunculkan output dari struk. Setelah itu ada input dari uang yang dibayarkan, lalu akan dihitung berapa kembaliannya, dan akan muncul output kembalian dengan struk yang lengkap. Di sini pada pemerograman mesin kesil sederhana kelompok kami, kami menggunakan sequence, conditional, loop, function, dan array. Pada program penampilan menu, kita menggunakan array 4e in range 7, hingga dihasilkan pemerograman array. Dan untuk menampilkan nota, kita menggunakan dev, yaitu demikian pada jumlah item, harga menu pajak, kode barang, nama barang, jumlah menu, dan dapatkan diskon menggunakan inputan, menggunakan output berupa array. Pada pemrosesan perhitungan, kita menggunakan while, if, dan else. Pada kode program 1 hingga 6, kita menggunakan diskon, kecuali pada kode barang 7, kita tidak menggunakan diskon, sehingga dihasilkan nota yang lengkap, berupa perin-perinan while, if, mendapatkan diskon, harga yang harus dibayarkan, pajak, jumlah pembayaran yang didapatkan, sehingga menghasilkan nota pembayaran yang lengkap. Seperti demikian. Kita akan mencoba meran program kami. Oke, muncul menu-nya, kemudian, jumlah yang kita beli, 3, 2, jumlah yang diinginkan, 1, jumlah pesanan, 12, jumlah menu yang diinginkan, 7, 13, oke, terdapat perin-perinan rupa nota, demikian, sehingga uang yang kita bayarkan, uang kembalian yang kita terima itu Rp808.000, sehingga dihasilkan nota pembayaran yang lengkap, seperti demikian. selamat menikmati. selamat menikmati.